Peristiwa kebakaran kembali melanda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini terjadi di kota Kuala Tunggal. Pada Sabtu malam sekira pukul 22.59 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Pelabuhan dan Gang Antara, Kelurahan Tunggal 3, Kecamatan Tunggal Ilir, setidaknya 8 rumah ludes di Lahab, Sijakomera. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tepatnya di Jalan Pelabuhan dan Gang Antara, Kelurahan Tunggal 3, Kecamatan Tunggal Ilir, pada Sabtu malam sekira pukul 22.59 waktu Indonesia Barat. Kabupaten api begitu cepat menyambar, hingga membuat warga sekitar panik, pasalnya rumah yang terbakar rata-rata terbuat dari papan dan kayu atau semi permanen. Kasih operasional Damkar Tanjung Barat M. Anwar mengatakan, pihak Damkar mendapat laporan dari Vos Jaga sekira pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Sabtu malam, mendapat laporan tersebut personil Damkar langsung terjun menuju lokasi kebakaran. Namun dikarenakan merupakan pengukiman padat penduduk, personil Damkar sempat kesulitan menuju lokasi. Butuh waktu 90 menit, api baru berhasil dipadamkan. Dalam pemadaman ini, pihak Damkar menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Api menghanguskan 8 unit rumah, 1 unit rusak berat, 2 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak ringan. Atas kejadian tersebut, 13 kakak dan 38 jiwa kehilangan tempat tinggal. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Pemadaman yang masih melakukan penduduk kebakaran tersebut. Pemadaman yang masih melakukan penduduk kebakaran tersebut. Pemadaman kebakaran tersebut, armada sekitar 5 yang turun. Jadi yang 3 di BKB, 1 di Ancol, 1 di Simpang-Tekong. Mungkin untuk rumah sendiri berapa rumah nih bang, kalau dari data itu? 8 rumah, 8 rumah. Sementara Andi, salah satu korban kebakaran mengatakan. Api begitu cepat berkobar sehingga membuat warga sekitar panik. Bahkan membuat rumah orang tuanya ludes terbakar. Tidak ada barang yang berhasil diselamatkan atas kejadian tersebut. Ia menyayangkan hydran yang ada di gang antara justru tidak dapat berfungsi atau digunakan ketika kebakaran terjadi. Ia berharap pemerintah serta instansi terkait dapat mengkaji atau melihat kembali hydran yang ada di beberapa titik di kota Kuala Tunggak. Sehingga tidak terjadi lagi hydran tidak berfungsi. Abang nak komentar itu dah eh, masalahnya abang kesini api lapatam. Api lapatam ya. Cuma begitu cepat juga lah impu besar api lah ya. Cuma kalau keterangan warga sekitar sini, dalam pelabuhan yang antara, masalah hydran ini jadi masalah air ini. Air ini hidran ada cuma ada berfungsi. Untuk kebakaran disitu kemarin sekali kan. Tahun berapa tuh yang disitu kan. Nah, ini sekali. Jadi air hydran ini apa gunanya? Berarti hidran kemarin di dekat kantarnya ada berfungsi juga bang kan? Tidak di situ. Kalau bisa ada pembernahan lah kan. Jadi untuk apa istilahnya macam biaya penyiaraan kan ada tak untuk hidran. Erak eh, berapa bulan sekali dia nu. Erak eh. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.